Intro Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Kristus Tuhan Kami bersyukur buat waktu yang indah ini Dimana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama maya kudus Terima kasih Tuhan Yesus Mari Bapak Roh Kudus Kau yang beracara atas ibadah pada saat ini Kau yang kami muliakan, kau yang kami tinggikan Bertatal atas puji-pujian kami Tuhan Yesus Dan biarlah kau disenangkan Terima kasih Bapak Segala pujian syukur, hormat Hanya bagi kemuliaan menamu saja Bapak Kami ucap syukur, berdoa, haleluya Amen Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku murnikan dengan rohmu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan kau sempurna Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Kau bersamaku Jadi bukti kebesaran-Mu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Kau bersamaku Jadi bukti kebesaran-Mu Kau bersamaku Setiap Setiap hari Bergerak Dengan Tunturan Ilahi Ini Waktumu Roh Kudus Penuhi Setiap hati Yang hausakamu Ku lakukan Ku lakukan Perkara Yang mustahil Setiap hari Bergerak Dengan Tunturan Ilahi Ini Waktumu Roh Kudus Penuhi Setiap Setiap Hati Yang hausakamu Ku lakukan Perkara Yang mustahil Setiap Hari Bergerak Dengan Tunturan Ilahi Haleluya Ya Roh Kudus Penuhi Kami Penuhi Hati Kami Dengan Roh Mimpin Jalan Kami Tuhan Berjalan Berjalan Bersama Dengan Kami Untuk Mengenapi Rencanamu Di dalam Hidup Kami Haleluya Yesus Engkau Kami Tinggikan Nambangmu Kami Agungkan Tuhan Engkau Engkau Dan Raja Kami Engkau Penyelamat Hidup Kami Kami Meraikan Syukur Kepadamu Allah Yang Hidup Allah Kami Yang Luar Biasa Terima kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Tidak Tidak Bapak Tidak 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 Memu Ku ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiapmu di dalam hidupku manungramu besar bagimu di setiap langkahku ku memujimu ku memujimu ku memujimu jinggu selamat pagi victorious people kita saat ini akan masuk di dalam saturday morning prayer terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita saya akan buka masker ini dan kita di kantor ini di tempat pengambilan untuk youtube ataupun siaran ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan mari sebelum kita masuk lebih dalam kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih berkat penyertaanmu kami tetap sehat kami tetap ada sebagaimana kami ada kami tahu semua karena kasih kebaikanmu biarlah Tuhan oleh karena lindungan kasihmu kami tetap Tuhan dalam keadaan sehat tetapi pelindungan kasih ini juga kami harus sambut lewat kerjasama untuk kami menjalankan protokol kesehatan Tuhan mampukan kami berjalan seturut dan tak kasihmu victorious people yang saat ini ada bersama kami engkau mengurapi engkau memberkatinya kalau sementara firman akan ditaburkan biarlah Tuhan engkau yang membukakan rahasia firmanmu bahkan saya sebagai hambamu yang mempunyai pengetahuan yang terbatas kelayaan yang terbatas bahkan saya sebagai manusia engkau yang menguduskan melayakannya berikan engkau hikmatmu kasihmu dan terlebih Tuhan engkau membukakan rahasia firmanmu sehingga setiap kami yang mendengar mendapat berkat hikmat surgawi dan juga kami yang menyampaikan kebenaran firmanmu saya juga diberkati Tuhan terima kasih berbicara lah Tuhan kepada kami semua dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kami yang hidup kami siap diberkati kepada firmanmu saat ini tetap ada di bulan keluarga firman Tuhan yang akan disampaikan adalah teladan lewat pembentukan karakter di dalam anak-anak keluarga Kristen apa itu karakter? karakter di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah tabiat sifat-sifat kejiwaan budi pekerti dan adalah orang yang akan membentuk hidupnya keperibadian kalau di dalam otak kalau kita lihat lebih banyak ada di sebelah kanan kalau sebelah kiri biasanya otak matematik pasti dan sebagainya keperibadian ini penting bagi kita semua bahkan seorang ahli kepemimpinan John Maxwell mengatakan orang boleh pandai orang boleh karisma penampilan yang baik dan lewat kepandaian lewat karisma lewat penampilannya dia akan menjadi orang yang sukses menjadi pemimpin tapi dia tidak akan bisa mempertahankan kesuksesannya kepemimpinannya kalau dia tidak punya karakter yang baik contoh orang yang sukses tapi karakternya menjadi tidak baik dan dia jatuh pada akhirnya adalah Presiden Richard Nixon dia orang yang terkenal dia menjadi presiden dengan kepandain luar biasa tapi oleh skandal Watergate karena dia ingin mempertahankan posisinya dengan cara-cara yang tidak benar maka dia jatuh ini contoh karakter yang tidak baik saat ini kita akan berbicara mengenai karakter yang baik sebagai keluarga-keluarga Kristen firman Tuhan diambil dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka akan tetapi murid-muridnya memarai orang-orang itu tetapi Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ kita lihat bagaimana membentuk karakter anak-anak kita harus yang pertama jelas sebagai keluarga keluarga Kristen tidak cukup hanya menjadi teladan tapi kita harus membawa anak-anak datang kepada Kristus firman Tuhan kembali saya ulang di Matius 19 ayat 13 lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka yang pertama berilah teladan kepada anak-anakmu setiap hari dalam persekutuan sehingga mereka melihat bahwa hidup orang tua mereka selalu bersekutu dengan Tuhan hidup orang tua mereka bergantung kepada Tuhan bahkan ini akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak mereka sejak kecil karena mereka dibawa kepada orang tua mereka menjadi anak-anak yang kuat menjadi karakter yang baik berkeperibadian baik bermental baik jujur dan sebagainya itulah karakter Kristus yang kedua Tuhan mengatakan untuk kita tetap menjaga anak-anak setia di dalam Tuhan bagaimana caranya? ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan dengarlah orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu apa yang ku perintahkan kepada mu pada hari ini haruslah engkau perhatikannya yang ketujuh ini penting adanya haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun ini akan menjadi anak-anak kita terjaga tetap ada di dalam lingkungan firman Tuhan yang dikatakan oleh firman kebenaran apa yang dikatakan berulang-ulang pada setiap kesempatan ini bukan hanya kita membicarakan firman secara teori tapi kita membawa kepada tingkah laku kita di hadapan anak-anak kita itulah menjadi teladan yang berulang-ulang menjadikan firman Tuhan tertanam kepada anak-anak kita dan menjaga anak-anak kita tetap ada di dalam firman kebenaran karakter anak kita menjadi kuat karakter kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak mudah dipengaruhi saya tahu dunia ini demikian komersil dunia ini menarik dengan kekuatan yang luar biasa ya siapa orang yang tidak mau ya hidupnya mudah hidupnya mentereng tetapi lihat lewat firman kebenaran anak-anak akan mengenal bahwa itu adalah benda-benda yang sementara itu adalah sesuatu yang kita gunakan di dunia tapi toh akhirnya kita akan tinggalkan kelak yang terakhir yang ketiga kita perlu dengan jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Matthew 19 ayat 15 lalu ia meletakkan tangannya tangan Tuhan atas mereka doakan anak-anak kita karena tidak setiap saat engkau bisa mematau anak-anakmu tapi lewat doamu anak-anak juga dibentuk karakternya lewat doamu percayalah mujisat akan meneritai hidup anakmu waktu demi waktu dan anak-anak senantiasa adalah melindungan kasih Tuhan Yesus jangan takut bahwa anak-anak di dalam doamu mujisat Tuhan dahulu sekarang hingga nanti masih berlaku percayalah atkan doa-doa orang tua doa-doa orang tua tidak hanya membuat berkat doa-doa orang tua juga menguatkan anak-anak kita tidak tahu masalah persoalan mereka kita tidak mampu juga memantau mereka setiap saat tapi lewat doa Tuhan kita mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan kita Tuhan kita akan memantau dengan sempurna Tuhan kita akan menguatkan anak-anak kita bahkan Tuhan kita mengarahkan anak-anak kita mempunyai karakter yang baik victorious people pagi hari ini engkau diberkati menjadikan anak-anakmu menjadi karakter Kristus dalam hidupnya lewat teladan hidupmu sehingga anak-anak menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kami boleh menyelesaikan ibadah Saturday morning prayer yang sebentar ini biarlah Tuhan benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak pernah sia-sia di hadapanmu benih firman Tuhan khususnya pada pagi hari ini mengenai karakter anak yang dibentuk oleh firman kebenaran biarlah itu Tuhan engkau metraikan di setiap hati jiwa setiap victorious people yang mendengar firman kebenaran ini dimuliakanlah ditinggikanlah namamu saja Tuhan terima kasih untuk berkat firman yang sudah boleh kami terima kami nikmati pagi hari ini dan biarlah firman kebenaran ini menjadikan kami kuat mempunyai karakter Kristus dalam hidup kami dan kami cakap untuk menghadapi setiap masalah persoalan hari-hari ini kami percaya karaktermu menyelamatkan kami karaktermu menjadikan kami kuat dimanapun kami berada dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Yesus dan kami yang hidup kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih